Halo Halo semua balik lagi di channel Braille Rigware di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi dan sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikut loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi yang lupa juga follow Instagram saya at Braille Rig Underscore jadi buat kalian yang belum follow kalian bisa follow juga dan kalau misalnya kalian bikin story atau postingan tentang busit di Instagram kalian atau tentang game apapun itu di Instagram kalian kalian bisa tag saya at Braille Rig Underscore di Instagram guys Oke jadi di video kali ini kita akan mereview mode kendaraan lagi yaitu mode mobil ya yang seperti kalian lihat di garasi kita saat ini yang kalau dilihat itu ala-ala racing banget guys jadi ini modnya adalah mod sport TS50 dari MAH channel untuk credits 3D nya sih saya nggak tahu dari mana ya yang pasti modnya ini dari MAH channel dan kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini kalau kalian mau download tapi sebelum kalian download kalian harus nonton dulu video reviewnya ini sampai selesai guys karena di video kali ini kita nggak cuma review mode mod kendaraan ini tapi juga kita akan review untuk mod traffic baru yaitu mod traffic Mazda MX5 yang baru aja saya buat ya jadi langsung aja kita masuk ke sesing layap untuk mereview modnya kita pilih jalur Wonogiri Solo langsung kita berangkat guys jadi seperti yang saya bilang di video kali ini kita akan mereview dua mod sekaligus yang satu mod kendaraan yang satunya lagi mod traffic guys nah ini kita sudah ada di di terminal kota Wonogiri bersama mobilnya kita ini jadi kita lihat dulu untuk bagian-bagian luarnya kita keluar dulu ya dari mobilnya nah di bagian samping kalian bisa lihat guys sangat cakep sekali di situ ada tulisan TS50 ya di bagian sampingnya dan di sini velgnya sangat cakep sekali karena udah ala-ala racing banget lah pokoknya dan interiornya kalau dilihat dari luar wadaw cakep guys udah jernih ya kacangnya dari luar kelihatan wadaw lalu kita lihat untuk bagian depan ada emblem fort tulisan fort lalu di bagian sampingnya sini kayak gini hampir mirip aja sih sama malahnya sama samping sebelah sana dan di bagian belakang ada spoiler dan ada emblem fort dan di situ di platnya ada tulisan maha channel ya yang bikin modnya ini dan ada kenal potnya juga pastinya guys kita coba lihat kenal potnya apakah kenal potnya ini cukup kentara coba lihat wuhh agak hitam ya nggak jelas bentuknya oke sekarang kita masuk ke bagian interior guys kita lihat dulu untuk bagian interiornya nah untuk bagian interior disini dia agak burik ya teksturnya itu yang di tengah itu guys nggak tahu kenapa burik banget teksturnya tapi ya nggak apa-apa lah ya cuma sedikit aja burik-buriknya burik-burik sedikit nggak apa-apa guys disini setirnya ada tulisan fort di tengah dan ada GPSnya di sini dan di sini juga ada spion kabin dan untuk spion utamanya kiri-kanan aktif guys oke ini indikatornya udah aktif juga jadi udah mantep banget untuk indikator udah aktif semua guys lalu kita coba sekarang untuk lihat fitur-fitur utama dari modnya nih yang pertama kita lihat untuk anim pintu ya untuk anim pintu dia membuka pintu sebelah kiri bagian depan dan bagian belakang dan sebelah kanannya itu cuma bagian belakang guys pintu supirnya nggak kebuka ya lalu kita lihat untuk lampu hazard lampu hazardnya disini aktif juga guys nah kalian bisa lihat ini aktif depan belakang udah aktif jadi mantep lah pokoknya kalau lampu hazardnya udah aktif ya pasti lampu seennya juga aktif guys nah ini ya lampu seennya udah aktif dan sekarang kita lihat untuk lampu rem lampu remnya gimana nah lampu remnya juga aktif guys ya walaupun disini suara remnya ya bawaan dari busit masih suara rem angin ya lalu kita lihat untuk lampu utama lampu jekat lampu jauhnya sudah aktif juga guys jadi udah mantep lah pokoknya dan untuk anim kostumnya disini sayangnya dia nggak sampai 3 anim kostum cuma ada 2 anim kostumnya yang pertama kita lihat untuk membuka pintu supirnya dan juga membuka kap mesin sedangkan anim nomor 2 untuk membuka bagasinya di bagian belakang guys oke kayaknya bagus kalau kita lihat-lihat ulang ya nah untuk di kap mesin ini di dalamnya ada mesinnya pastinya ya ini ada 3D nya guys juga pintu mesinnya jadi bagus banget ya kita lihat untuk bagian bagasi bagasinya kosong dan disini untuk pintu supirnya guys itu di hp pintu supirnya ya oke sekarang kita masuk lagi kita tutup semua untuk anim-animnya lalu kita masuk ke dalam kabin kita akan langsung pergi mencari trafik baru guys ya untuk kasih lihat ke kalian tapi ini trafik baru nya ini belum fix masih ada beberapa item lagi atau beberapa part lagi yang harus saya tambahkan ke mod trafik Mazda MX-5 nya atau Mazda Miata nya guys ya yang mirip sama mobilnya Om Fitra tapi nggak sama ya saya kasih beda guys oke kita langsung aja menjelajah untuk mencari Mazda MX-5 nya guys ini disini kita belum ketemu ya oh ini guys disini langsung kita ketemu ya nah ini dia ada lagi parkir di warung sederhana warung makan sederhana jadi kayak lagi makan mungkin ya waduh ini sih mantep banget guys mobil mewah tapi makannya makanan pinggiran nggak boleh sombong coy oke kita kita coba parkir aja mobil kita di sampingnya Miata ini ya nah ini dia mirip banget sama punyanya Om Fitra Eri tapi disini saya kasih beda mulai dari warnanya ya dan disini juga masih agak ngebug guys di bagian belakang ini masih ada nomor plat bawaan dari trafik aslinya yang tulisan AD3851N itu nanti saya akan coba untuk kasih hilang kalau bisa ya kalau bisa tapi nantilah dilihat apakah bisa atau enggak lalu di bagian depan juga kayak gitu guys masih ngebug masih ada tulisan platnya padahal disitu harusnya enggak ada platnya ya nah ini ada logo Mazda nya dan kita lihat untuk bagian kabinnya disini guys waduh ini kok agak nge-lag banget ya busit versi 3.5 ini belum di fix fix sampai sekarang masih nge-lag banget coy nah ini kita coba lihat untuk bagian interiornya nah ini dia guys warnanya beda sama Miata nya Om Fitra harusnya di bagian pintunya itu ada warna merah-merahnya terus bagian interiornya ini agak hitam gitu guys ya bukan abu-abu kayak gini tapi biar beda aja ya saya kasih kayak gini guys dan disitu untuk indikatornya juga itu agak kurang pas sebenarnya ya tapi secara umum sih ini sudah detail banget untuk ukuran traffic guys jadi gimana menurut kalian apakah kalian suka mode traffic ini kalau misalnya kita share mode traffic ini guys dan yang akan saya ubah juga nantinya itu yang pasti bannya ya nah ini bannya disini masih kotak-kotak masih kotak-kotak dan velgnya juga belum 3D nanti kita akan coba untuk bikin bannya itu lebih bulat lagi walaupun belum tentu juga akan bulat sesempurna yang kalian harapkan tapi seenggaknya enggak selalu kotak-kotak seperti ini dan nanti untuk velgnya juga kita usahakan pakai velg 3D guys bukan cuma tekstur kayak gitu ya oke jadi gimana menurut kalian apakah kalian mau untuk traffic mx5 ini kita rilis kalau kalian mau kalian bisa komen aja di kolom komentar dan jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya kalau like-nya udah banyak menurut saya saya akan share mode-nya ini guys jangan lupa like jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pemain busit juga ya nah ini pokoknya kayak gini guys oh iya kekurangannya disini juga kacanya saya lepas ya jadi disini kacanya saya lepas guys biar agak ini ya agak tembus pandang gitu soalnya di busit ini kita nggak bisa mode traffic untuk multi apa ya namanya multi tekstur mungkin ya oke jadi untuk satu traffic itu jenis teksturnya cuma satu atau jenis materialnya cuma satu jadi untuk supaya bisa tembus pandang ya saya keluarin aja kacanya kayak gini guys tapi saya nggak tahu sih apakah ada modder yang bisa bikin yang lebih bagus ya kan sama tuh ada guys ya semoga aja ada oke guys jadi karena disini busitnya juga udah ngelag banget jadi mungkin sampai sini aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video sampai jumpa di video